Dua, kwartai gerindra, kwartainya saja. Biar saya, ini adalah situasi prekapitulasi suara calon bagislatif di KJR New York. Yang bisa kita lihat di belakang saya ini, ada tiga petugas di sebelah sana yang melakukan tugasnya. Mulai dari mengecek kertas suaranya apakah rusak atau tidak rusak, kemudian diverifikasi dan ditulis di papan sebelah sana jika memang sah surat suaranya. Kemudian semua proses tadi melalui verifikasi dari dua saksi yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, yang merupakan perwakilan dari independen ataupun dari partai masing-masing calon 01, 02, atau 03. Dan ada lima pos yang memang disediakan di KJR New York. Jadi ada di sebelah sana satu lagi, kemudian di belakang saya juga masih ada lagi tiga lainnya yang masing-masing melakukan pembagian tugas untuk menghitung surat suara yang masuk di KJR New York. Dan KJR New York ini menangani tiga belas negara bagian. Tiga hari memakai waktu untuk sampai kemudian kita bisa mengetahui hasil dari rekapitulasi suara, baik untuk capres-cawapres dan juga untuk calon legislatif. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Ketua Pemerintah New York, Indri Osofmono. Dari pemantuan saya tadi ada empat yang tidak sah, ya itu disebabkan karena mencoblos tidak dengan alat coblos yang diberikan. Akan lebih banyak terjadi pada waktu untuk pemilih metode pos. Kertas suara yang diberi coretan, jadi baik coretan pesan atau coretan umpatan atau juga digambarin, digambar begitu ya, presiden dengan kumis. Biasanya kalau suara-suara nggak saya itu karena memang dia mencoblosnya beberapa kali dan itu di kotak partai yang berbeda-beda. Atau mungkin dia tidak mencoblos sama sekali. Dan masih ada dua hari lagi sampai dengan hari Jumat sampai kemudian rekapitulasi usai dilakukan di New York. Dan kemudian juga ada suara-suara lain dari berbagai konsulat lainnya termasuk di LA, San Francisco, Houston, dan juga Washington, D.C. Dari KJR New York, Randy Ucaksana, Naratama, VOA.